Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris resmi menetapkan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Jambi sebesar Rp2.016 per kilogram. Al-Haris menegaskan pabrik kelapa sawit wajib membeli TBS petani dengan harga yang sudah ditetapkan tersebut. Pemerintah Provinsi Jambi resmi menetapkan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit yang harus dibeli perusahaan dari petani senilai Rp2.016 per kilogram yang berlaku satu minggu mendatang, tepatnya mulai tanggal 4 Agustus hingga 11 Agustus 2022 mendatang. Hal ini sesuai dengan instruksi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengatakan tidak ada lagi penghutan pajak ekspor kepada para pengusaha. Hal itu disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris usai memimpin rapat tindak lanjut penetapan harga TBS kelapa sawit untuk Provinsi Jambi, didampingi oleh sekda Provinsi Jambi Sudirman serta Kadis Perkebunan Agus Rizal termasuk juga para pengusaha sawit, serta dari Gapki dan Apkasindo yang berlangsung di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis 4 Agustus 2022. Dalam pertemuan dengan pengusaha PKS tersebut, Haris mengatakan hingga saat ini harga TBS kelapa sawit di Jambi belum stabil, maka dari itu pemerintah akan terus memantau harga ini sampai ke tingkat petani paling bawah. Haris meminta pengusaha memberikan alasan yang tepat apabila tidak mau mengikuti harga TBS yang sudah ditetapkan itu. Ia mengingatkan akan ada sanksi bagi pengusaha yang tidak menjalankan kesepakatan tersebut, yang terperat adalah pencabutan izin operasional. Maka tadi kita putuskan dari infois dan sebagainya, dasar-dasar harga yang ada ini, tadi kita putuskan harga TBS di Jambi itu Rp2.016. Nah kita pantau terus nih, kita akan pantau harga ini sampai ke tingkat petani paling bawah. Apakah pemerik ini jalan, apakah tidak. Nah kalau tidak, apa alasannya. Kita minta dia laporan seminta tulis yang tidak bisa ikuti harga itu. Nah kalau memang nanti dia melanggar, kita akan tegur sekali, dua kali, dua kali. Nah setelah itu kita akan tegur izin. Itulah itu ya. Terima kasih telah menonton!